Redmi Note 12 dikabarkan akan resmi mendarat di pasar China dan global Harga HP Redmi Note 12 pun rupanya akan murah di negeri tirai bambu tersebut Sesuai dengan namanya produk ini merupakan varian ekonomis Redmi Note 12 Pro yang hadir sebagai mid-range atas Dengan harga yang lebih ekonomis tentu ada beberapa detail spesifikasi yang disederhanakan Diluar itu semua harga HP Redmi Note 12 terbilang cukup terjangkau jika melihat spesifikasinya Ciri khas produk flagship pun masih bisa kita rasakan Tipster abhisat keadaf pun turut memberikan bocoran terkait spesifikasi Redmi Note 12 yang bersumber dari unggahan di Weibo Menurut bocoran itu Redmi Note 12 disebut akan memiliki 3 kamera belakang dengan kamera utama 50MP Susunan posisi lensa kamera belakang diperkirakan tidak terlalu mengalami banyak perubahan dibanding seri sebelumnya Hal ini diduga kuat karena kebocoran dari produk seri ini mengatakan bahwa modul kamera akan dilengkapi dengan flash LED berbentuk horizontal Lalu pada bagian layar depan akan memiliki notch di tengah atas yang terisi kamera depan Kemungkinan lainnya adalah Redmi Note 12 akan memiliki layar dengan refresh rate yang tinggi Perlu untuk diketahui bahwa Redmi Note 12 merupakan HP Android generasi penerus dari Redmi Note 11 Yang pada tahun 2022 telah rilis di tanah air Redmi baru saja meluncurkan seri Note 11-nya untuk peluncuran global Tetapi laporan terbaru sudah muncul tentang generasi Note berikutnya Inilah yang kami ketahui sejauh ini tentang potensi terbaru dan terkuat dari seri Note yang akan menjadi nama Redmi Note 12 Kami belum melihat tanggal resmi dari Xiaomi tentang kapan Note 12 akan tiba di Indonesia Tetapi kami tahu bahwa strategi brand tersebut adalah merilis 2 seri setiap tahun Hal ini ditegaskan kembali oleh Luwibing, manajer umum Redmi dalam sebuah posting Wibo baru-baru ini Di dalamnya dia mengatakan bahwa sejak tahun lalu seri Redmi Note telah meluncurkan strategi produk 2 generasi dalam setahun Satu generasi berfokus pada kinerja ekstrim Dan yang lainnya berfokus pada pengalaman menyeluruh Pembunai dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka Dengan seri Note 11 menjadi versi menyeluruh Ini berarti bahwa seri Note 12 yang akan datang harus menambahkan sedikit ke dalam performa Seri Redmi Note 12 dapat debut pada kuartal kedua di tahun ini Dan akan dilengkapi dengan prosesor berkinerja tinggi dari Mediatek Tipster Digital Chat Station menyampaikan berita dengan posting di Weibo hari ini Tipster juga mengatakan bahwa sementara mereka memprediksi layarnya adalah AMOLED Mereka baru melihat punch hole yang selaras dengan pusat di dalamnya untuk kamera selfie Seri Redmi Note 11 tiba tahun lalu dan sesuai jadwal saatnya bagi Xiaomi untuk merilis seri Redmi Note 12 Yang sangat ditunggu-tunggu di China dan secara global Oke mungkin gak usah banyak basa-basi demi menghargai waktu kalian yang sangat berharga ini Berikut ini kami berikan informasi terbaru dari Redmi Note 12 Layarnya sendiri memiliki luas 6,43 inci dengan rasio jarak layar ke bodi sebesar 85,9% Sehingga membuat tampilan visualnya semakin atraktif Didukung pula panel AMOLED dengan kemampuan refresh rate antara 90 atau 120Hz Untuk memastikan gambar atau video visualnya tampak lebih smooth dan realistis Tak ketinggalan pula layar smartphone ini dilengkapi fitur Doe Vision dan kecerahan layar 1300 nits Sehingga layar smartphone ini amat sangat terang Kemudian tak lupa bahwa layar Redmi Note 12 sendiri juga telah dilapisi pelindung handal berupa Corning Gorilla Glass 5 Selain itu kita akan membahas sisi hardware dan software daripada spesifikasi Redmi Note 12 Yang mana turut menjadi segmen paling utama dari pembahasan ini Pertama yang jelas bahwa Xiaomi telah mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 1300 fabrikasi 5nm Yang memiliki kemampuan multi instruksi yang sangat cepat dan memiliki respon tinggi Jika benar nantinya Xiaomi Redmi Note 12 dirilis dengan chipset Dimensity 1300 Maka pesaingnya termasuk fans Snapdragon akan semakin auto ketar-ketir Teri hasil penelusuran kami MediaTek Dimensity 1300 memiliki skor Antutu sekitar 700 ribuan Skor tersebut kurang lebih setara dengan Qualcomm Snapdragon 778G yang merupakan SOC andalan mereka Selain itu dikatakan jika Dimensity 1300 ini Bakal memiliki performa yang lebih tinggi dari chipset dari MediaTek lainnya seperti Dimensity 1200 Apalagi RAM dan internal Redmi Note 12 ini juga telah menawarkan kapasitas 6 dan 8GB Serta internal 128GB serta 256GB Dengan kemampuan menjalankan banyak program secara responsif Tak hanya itu sistem operasionalnya sendiri juga turut serta mengusung OS Android 12 serta MIUI 13 Yang diklaim sangat ampuh dalam memudahkan pengguna dalam mengoperasikan setiap penugram Bergerak ke sektor lain kini saatnya saya mengumpas masalah kamera dari spesifikasi Redmi Note 12 Sebagai fitur utama yang canggih dan fungsional Yang dalam soal ini spek Redmi Note 12 akan mengusung triple kamera utama Yang ditempatkan di bodi belakang secara vertikal dan membulat Ketiga lensa kamera tersebut masing-masing memiliki resolusi 50MP 8MP telephoto Dan 2MP sebagai lensa makro Selain itu ada pula fitur LED Flash Untuk memberikan kemudahan pengguna dalam memidik obyek foto di area yang minim cahaya Tak sampai disitu saja kamera Redmi Note 12 sendiri Juga berkemampuan dalam mengolah rekaman video berkualitas 4K Apalagi ada pula fitur Hero Ease sebagai fitur gimbal otomatis untuk menjaga kestabilan HP saat memotret obyek maupun merekam video Tak sampai disitu pada HP Android, Xiaomi terbaru ini juga telah disematkan kamera depan 16MP Yang siap memanjakan hasil foto selfie secara atraktif dan tentunya memuaskan Beranjak pada bagian lain sektor konektivitas daripada spesifikasi Redmi Note 12 pun Turut menjadi bagian penting yang tak bisa dilewatkan begitu saja Xiaomi pun juga turut menyertakan beberapa fitur koneksi jarak dekat Untuk memudahkan para penggunanya Seperti Bluetooth 5.3 terbaru Koneksi NFC Dual speaker stereo dari JBL Infra port Abio jack 3.5mm USB type C dan juga USB only go Selanjutnya segmen yang akan saya bahas adalah Sektor baterai pada spesifikasi Redmi Note 12 Dimana secara kapasitas baterai Redmi Note 12 sendiri memiliki daya sebesar 5000 mAh Dengan pengisi daya cepat 33W atau 67W Bergerak ke sesi lain kini saya akan mengupas harga Redmi Note 12 terbaru Sebagai informasi pelengkap kali ini Rumornya harga Redmi Note 12 yang akan dijual di pasaran China Sendilai 2 atau 3 jutaan tentu saja harga itu merupakan harga dari pasar China Maka dari itu tak heran jika Redmi Note 12 ini menjadi perangkat yang siap nyesar konsumen di level elite Lantas dengan informasi mengenai harga Redmi Note 12 tersebut Apakah kalian telah bersiap untuk membelinya Untuk tanggal rilis ke China kemungkinan besar akan dirilis pada kuartal ketiga di tahun 2022 Yang artinya akan dimulai pada bulan Juli sampai bulan Oktober Oke mungkin segitu dulu pembahasan dari saya mengenai smartphone terbaru dari Redmi Yakni Redmi Note 12 Jika kalian bertanya tentang smartphone ini Kalian bisa tulis komentarnya di bawah ini Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian Oke disini kami pamit Sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya